TGP Muhammad Zainul Majdi resmi keluar dari Partai Perindo. Kabar keluarnya mantan Gubernur NTB 2 periode itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Perindo NTB, M. Samsul Komar. Ditanya soal, akan kemana arah politik TGP selanjutnya Komar mengaku sampai saat ini belum mengetahuinya. Lebih lanjut, pihaknya menghargai sikap politik TGP saat ini, itu merupakan hak asasi dari setiap warga negara dalam mengekspresikan sikap politiknya. Sikap politik tersebut tentu sudah atas pertimbangan matang dari beliau. Apalagi beliau saat ini posisinya tidak juga menjadi bagian dari partai politik lain juga, kata Komar. Sebelumnya TGP yang saat ini Ketua Umum NWDI itu pernah menjabat sebagai Ketua Harian DPP Perindo sebelum digantikan oleh Angela Tanu Sudipjo. DPW Perindo NTB menilai penguduran diri TGP Muhammad Zainul Majdi dari Partai Perindo tidak akan terpengaruh dengan dinamika pilkada yang tengah berlangsung. Kami tidak membaca ada pengaruh antara sikap politik TGP memilih tidak lagi menjadi bagian dari pengurus parpol manapun dengan situasi pilkada, kata Sekretaris DPW Perindo NTB M. Nasib Ikhroman kepada Tribun Lombok. Lebih lanjut, anggota DPRD NTB itu mengatakan tim pasangan Siti Rohmi Jalilah dan HW Musyafirin tetap akan solid meski hengkangnya Ketua Umum NWDI dari Partai Besutan Heri Tanu Sudipjo itu. Rohmi Firin masih tetap dengan standing awal dari seluruh sisi ikhtiar yang sedang dilakukan. Tentu seluruh dinamika politik berkembang siap dihadapi seluruh pejuang Rohmi Firin, ucapnya. Di sisi lain, pihaknya menghargai sikap politik TGP saat ini. Itu merupakan hak asasi dari setiap warga negara dalam mengekspresikan sikap politiknya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!